Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di emro fastcraft video kali ini saya akan membuat tempat telur dengan motif seperti ini ini adalah menggunakan basic granny square dan untuk cara pengguna cara pembuatannya yuk kita lihat seperti biasa kita awali dengan membuat magic ring kemudian buat 3 rantai dan buat 3 DC 1 2 3 rantai 3 nanti kita hitung sebagai 1 DC, jadi total ini ada 4 DC, kemudian buat lagi 4 DC berikutnya ini kedua ketiga keempat buat 2 rantai lagi 1, 2, dan kemudian buat 4 DC berikutnya atau DC kelompok ketiga ini 1 2 3 4 dan kemudian buat 4 DC yang terakhir kemudian buat 2 rantai kemudian kita slip stitch pada rantai ketiga yang tadi kita buat disini kita buat slip stitch karena nanti karena nanti kita meracutnya dari cornernya dari rantai 2 ini kita akan tambahin dengan membuat slip stitch lagi sebanyak 4 kali dan ini slip stitch keempat kemudian buat 3 rantai 1, 2, 3 kemudian buat 1 DC dimana rantai 3 ini kita hitung sebagai DC kemudian buat 2 rantai dan 2 DC ini bagian cornernya ya udah udah selesai kemudian yang tadi di bawah ini ada 4 DC kita akan buat lagi sama setiap loopnya diisi dengan 1 DC jadi total ada 4 setelah 4 kemudian tambah lagi 2 DC untuk bagian cornernya sama ya seperti tadi 2 DC ini 1 2 dan buat 2 rantai 2 DC lagi masih pada lubang yang sama 1 dan 2 sama seperti tadi ini 4 DC kita akan isi masing-masing loopnya dengan 1 DC 1 2 3 dan 4 kemudian sama bagian ujungnya seperti yang bagian ini dan lakukan hingga keseluruhan hingga nanti ketemu pada rantai 3 disini kemudian kita slip state di rantai 3 nya dan sama seperti tadi kita akan berlanjut pada corner nya disini saya akan menambahin lagi 2 slip state 1 2 kemudian maaf ini ada yang nyantol kita ulangi lagi kemudian buat 3 rantai dan sama seperti tadi pada bagian ujung kita akan isi dengan 2 DC 2 rantai dan 2 DC pada bagian bawahnya ini ada 8 DC kita akan isi masing-masing 1 DC masing-masing setiap loopnya diisi dengan 1 DC selanjutnya untuk bagian corner nya sama ya diisi dengan 2 DC 2 rantai dan 2 DC lagi terus tambahkan lagi 8 DC 1 DC 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 lakukan lakukan hingga nanti sama seperti ini setiap sudutnya ya ini saya lakukan hingga keseluruhan total sampai sini setelah sampai sini kemudian kita akan buat slip stitch pada rantai ketiga disini kita buat slip stitch nya sama ya kita akan buat dari corner nya sini kita tambahin slip stitch sebanyak 3 kali selanjutnya kita buat 3 rantai untuk core nya sama buat 2 DC 2 rantai dan 2 DC kemudian kita akan buat 4 DC disini ini total sini ada 12 DC jadi dibagi 3 kita akan gunakan 4 DC dulu yang pertama kita isi dengan 4 DC masing-masing loop nya diisi dengan 1 DC ya 1 2 3 dan 4 kemudian skip 4 DC di bawah kita lipat dulu seperti ini kemudian skip DC nya sebanyak 4 kali dan masuk pada DC kelima nya kita akan langsung buat DC dengan skip 4 di bawah selanjutnya seperti ini lakukan hingga membuat 4 DC ini udah 1 kurang 3 lagi 2 3 dan 4 selanjutnya untuk bagian corner sama dengan 2 DC 1 2 2 rantai dan 2 DC sama seperti tadi buat 4 DC 1 2 3 selanjutnya skip 4 di bawah dan kita akan mulai meracut lagi pada lubang kelima dengan membuat DC disini buat DC lagi sebanyak 4 kali 1 2 3 dan 4 dan selanjutnya bagian corner sama lakukan seperti ini dengan pola seperti ini kita akan buat corner dulu 1 2 kemudian 2 rantai dan 2 DC untuk bagian selanjutnya sama seperti tadi yang ada skipnya seperti ini hingga lakukan sampai pada bagian sini setelah pada bagian sini kita akan buat slip state dan kemudian kita akan mengikat disini saya akan mengganti warna sebagai variasi sebenarnya kalau mau satu warna pun tidak masalah tapi karena biar lebih cantik saja saya ganti warna kita akan potong menggunakan korek api nah ini setelah saya potong dan sudah saya rapikan kemudian kita akan ganti benang pertama kita buat slip knot dulu pada bagian benang yang membuat ganti masukkan benang pada bagian corner tarik menggunakan hakpen dan selanjutnya buat tiga rantai untuk sisa benangnya kita akan bawa dalam rajutan biar lebih rapi kemudian untuk corner sama seperti tadi dengan membuat 2 dc 2 rantai dan 2 dc untuk bagian sisa benangnya kita akan slip-slipkan terus atau dibawa terus pada rajutan biar lebih rapi kemudian sama seperti tadi buat 4 dc 1 2 3 dan 4 sama seperti tadi skip 4 loop dan kita akan mulai meracut lagi pada loop kelima disini nah seperti ini lakukan hingga total ada 4 ini sudah 1 berarti kurang 3 ini yang kedua ketiga dan ke 4 untuk corner sama seperti tadi buat 2 dc 2 rantai dan 2 dc lagi sama seperti tadi buat 4 dc 2 3 dan 4 skip 4 di bawah kemudian masuk pada loop kelima kita buat dc lagi 1 2 3 dan 4 seperti ini cantikan dengan 2 warna lakukan keseluruhan dengan pola yang sama hingga nanti ketemu pada bagian ujungnya bagian sini setelah sampai sini kita lanjutkan dengan membuat slip slip terakhir kita akan buat tangkainya kita akan sama juga kita akan mulai pada corner jadi kita tambahin slip slip untuk bagian talingnya disini saya akan membuat 30 rantai setelah 30 rantai kemudian kita akan gabungkan pada bagian ujungnya pada bagian sini kita buat dengan 1 sc kita akan putar balik sepanjang rantai ini kita akan buat slip slip biar lebih kuat untuk pegang lakukan hingga sampai ke ujung sini setelah sampai ke ujung sini yang terakhir kita akan buat slip slip dan memasukkan pada bagian corner selanjutnya kita akan ikat benang kemudian potong menggunakan korek api oke ini sudah selesai terima kasih yang sudah nonton videoku dari awal sampai akhir dukung terus channel mrofahcraft dengan cara subscribe like dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaruku nantikan video selanjutnya dan terima terima kasih see you terima kasih